Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semangat pagi tempatnya ya Pada kesempatan ini, ini adalah modul 5B Modul 5B ini adalah modul terakhir di Nisakusanauf 12 Di modul ini, kita melanjutkan dari yang sudah kita buat di 5A Di mana di 5A kemarin, kita sudah menyiapkan icon-icon yang kita gunakan untuk diberikan hyperlink Ke halaman-halaman atau scene yang sudah kita buat Nah, untuk itu yang pertama, kita lihat scene-scene-nya dulu Ini adalah scene-scene yang nanti bisa kita tuju Kemudian kita bisa berikan button lagi untuk bisa ke menu utama Oke, yang ingin kami jelaskan Di scene ini Bahwa penggunaan huruf kecil dan huruf besar dianggap berbeda Istilah kerennya adalah case sensitive Untuk itu, ketika kita mau menuju ke scene tertentu Maka namanya harus persis Misalnya materi 6 Maka kalau M-nya besar ya harus tulis dengan M besar Oke, kita akan coba Namun bagi yang belum tahu ini scene di mana Kalau misalnya tidak ada menu scene di sini Bapak-Ibu bisa membuka menu window Kemudian kita coba cek di workspace Oke, tempatnya di other panel Jadi other panel Kemudian scene Nanti akan masuk Box scene seperti ini Oke, sekarang kita coba dulu Kita pastikan menu-menu ini sebelumnya belum ada Hyperlink-nya Sampai jumpa Sampai jumpa Pada asli kita klik Maka menu-menu ini tidak berfungsi Oke Untuk membuat hyperlink-nya Yang perlu kita lakukan Adalah kita klik icon-nya Atau button ini Kemudian kita buka code-snip-nya Di code-snip ini Kalau kita lihat ini ada beberapa Folder Ada action, timeline, dan seterusnya Maka untuk navigasinya Maka untuk navigasinya Atau hyperlink-nya Kita bisa pilih timeline navigation Nah, di sini ada frame Dan scene Karena yang kita pakai adalah scene Maka kita bisa Double-click scene ini Nah, yang kita ganti adalah ini Nah, ini tadi yang kita maksudkan Harus sesuai dengan nama scene-scene ini Misalnya ini Materi 1 Seperti ini Sekali lagi Ketika huruf M-nya besar Kalau kita ganti kecil Maka dia dianggap Dianggap berbeda Dianggap berbeda Karena itu Harus persis Dengan nama scene-nya Oke, sekarang kita bisa simpan Dan bisa kita Lihat lagi Hasilnya Terima kasih Kalau kita klik di sini Atau di sini Maka ini tidak akan Berfungsi Karena memang masih belum kita kasih Hyperlink-nya Atau navigasinya Oke, coba kita Klik materi 1 Yang baru saja kita kasih Navigasi Maka dia akan masuk di Navigasi Di materi 1 Oke Kalau kita klik di sini Harusnya ya kembali lagi Oke Saya perlihatkan Apa yang harus kita lakukan Dengan tombol close ini Langkahnya sama Bapak Ibu Bapak Ibu Siapkan button Silahkan letakkan di Materi Ya materi 1 Materi 2 Dan seterusnya Kemudian Kira-kira ini Dikasih Hyperlink Atau navigation Menuju kemana Betul Bapak Ibu Navigation-nya Menuju ke Halaman utama Atau mainnya Oke, nanti kita akan Tunjukkan Oke Untuk menu-menu yang lain Bapak Ibu bisa Lakukan hal yang Sama Jadi Tinggal dimasukkan Tinggal dimasukkan Ini Materi 2 Dan nanti akan bisa Dan nanti akan bisa untuk Menuju ke Materi 2 Oke Saya tidak langsung Jalankan Cuma saya akan Buka Materi 1 Atau materi 2 Atau materi yang lain Saya akan Perlihatkan Tombol ini Jadi Untuk membuat Tombol Back Atau Close di materi itu Ketika kita Close Dia akan Kembali ke Mainnya Ke Scene Main Maka Yang dilakukan adalah Tentu saja Dibuat Button Close-nya Nah Button Close ini Kita bisa Lihat Saya lihatkan Nah Nanti Button Close-nya ini Kita arahkan ke Scene Main Sehingga Pada saat kita Close Dia kembali ke menu utama Begitu juga dengan Begitu juga dengan Scene-scene yang lain Oke Sekarang Kita coba Perlihatkan Untuk yang Materi 2 Oke Tadi barusan Sudah kita isi Materi 1 Kemudian kita Barusan saja Mengisi Untuk navigasi Di materi 2 Dan ini juga akan Muncul Seperti ini Sedangkan Materi 3 4 Dan seterusnya Tugas Bapak Ibu Untuk melengkapinya Oke Selamat Bapak Ibu Selamat mendapatkan Sertifikat Untuk Saku Sanof 12 ini Bagi Bapak Ibu Yang sudah Menyelesaikan Semua Modulnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh